Selanjutnya pemirsa Lembaga Manajemen Aset Negara telah mengucurkan anggaran sebesar 18,2 triliun rupiah untuk biaya pembebasan lahan proyek strategis nasional sepanjang 2023. Proyek Jalan Tol merupakan proyek yang paling sering didanai Lembaga Manajemen Aset Negara di sepanjang tahun lalu. Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN telah mengucurkan anggaran sebesar 18,2 triliun rupiah untuk biaya pembebasan lahan proyek strategis nasional sepanjang tahun 2023. Realisasi anggaran ini mengalami lonjakan hampir 14 persen bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang mencapai 16,4 triliun rupiah. Sebagian besar pendanaan yang diguiarkan LMAN merupakan pembayaran langsung dengan persentasinya telah mencapai 92 persen. Sementara sisanya sebesar 8 persen diantaranya merupakan dana talangan. Sepanjang tahun 2023, proyek Jalan Tol merupakan proyek yang paling sering didanai Lembaga Manajemen Aset Negara. Sementara itu, untuk tahun ini, LMAN mendapat kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belajar Negara 2024 sebesar 15 triliun rupiah untuk pembebasan lahan proyek strategis nasional. Kucuran dana tersebut akan digunakan untuk tiga agenda besar pada tahun 2024, yakni melakukan optimalisasi aset negara yang didasarkan pada kemanfaatan, melakukan inovasi terkait optimalisasi aset dengan memiliki satu platform, dan terakhir pembebasan lahan untuk seluruh PSN di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Jeno. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.